Oke selamat malam teman-teman idea folding bike kali ini saya mau unboxing nih nah ini baru datang Ini yang kemarin saya cari-cari yang saya tanya teman-teman dan akhirnya yaudah beli aja deh yang cari apa namanya waduh mas rahmat ojong hantu disi Oke kemarin tanya teman-teman ada nggak kira-kira budget 500 ribu dapat crank arm live pro ht2 disaranin untuk beli di apa ya kalau yang di Cina tuh Alibaba Nah yuk kesewen toh harus Alibaba dulu wis ini akhirnya pesan di Bandung by Bukalapak yang paling murah pesan cari aku lupa linknya nanti apa ya ada kok Hai ini nih di mana ya pengirim sinar mulia sinar mulia sepeda yuk kita cek yes segi sabar tangannya mongsi ji udah lama belum bisa bikin video guys karena kamera rusak jadi eh wotenare ya nih ini nih mulai kelihatan kita lihat kita ambil pengirimannya bagus nih dikasih bubble wrap dan juga kardusnya ini pusat gelodak nih kardusnya kayaknya perlu dipindah pindah ya pindah dulu biar kelihatan temen-temen ini Oke entar matikan kelihatan nggak ya semoga kelihatan Oke udah ini ini saya dapat harga 540.000 atau kalau nggak salah antara 550.000 nggak sampai 600.000 ya 550.000 daripada saya harus beli di apa namanya eh apa ya Alibaba wah kesewen terus akhirnya ambil ini ya nggak nggak punya itu eh eh nggak punya ah sudah ini lah belum punya tripod ini apa aja yang yang didapatkan dengan harga Rp 554.000 ini paketannya satu adalah ini awal susahire ini dapet apa freehub iya freehub bener eh BB 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 bottom bracket nah ini bottom bracketnya dari Light Pro gede banget ya ternyata ya ini ini saya pilih yang hitam karena kebetulan chainringnya itu warna itu warna silver kemudian apalagi yang didapatkan adalah anda weso semua nih ini itu penutup ini itu penutup eh crank yang ini sama ini itu untuk baltel di centring ini baltel di centring katanya sih bisa di untuk apa namanya double mana sudah tanya sebelum beli nah ini yang paling utama Light Pro pakai P kecil nah kenapa P kecil saya kenapa pakai lebih di nyari P kecil nggak tahu entah itu ori atau tidak saya jujur belum terlalu paham tapi eh berhubung Hai kalau berhubung Delta Cycle itu kan distributor Light Pro nih mereka kan biasanya jualnya yang light light Pro p-nya itu kecil jadi ya sudah saya sudah ambil p kecil aja deh dari karena mengikuti distributernya karena distributornya Delta Cycle yang juga sudah punya nama seperti itu kalau aslinya atau enggak saya jujur saya nggak tahu ini Light Pro kecil ini sih nggak terlalu ringan juga ternyata masih berat tapi nggak sampai terlihat dulu deh aku mau punya timbangan ya buat nimbang ini nih nih abet disinggir dulu nih ini ini Light Pro nya Oh ini ini kalau apa ya Ford ini sih kalau menurutku sini kasar ya garapannya ya kalau first impression nya ya jujur ini enggak terlalu mulus nih kalau temen-temen perhatikan Oke finishingnya itu enggak 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 terlalu mulus ini ini juga nih ini kayak ada apanya ya enggak tahu finishingnya ini enggak terlalu mulus sih menurutku Hai biasa saja nih enggak terlalu ringan Light Pro ini ya Nah jadi ini lubang ini nah ini lubang nih lah lubang HT2 Yes Nah kenapa saya kok pilih Light Pro Light Pro ini yang pertama adalah pada dasarnya sekarang itu kalau kita mau ganti chainring BCD mulai dari yang kecil anggap lah 50 di saya tinggalnya di Bogor jadi 50 itu cukup tapi kalau ingin main kayak ke Jakarta atau apa gitu ingin rolling yang agak jauh biasanya kan memerlukan chainring yang agak gede sedangkan kalau biasanya saya pakai yang BCD nya itu 110 nah ini BCD nya 130 jadi kalau sementara sementara ini di pasaran kalau kita mau cari BCD chainring yang BCD nya 110 itu harganya relatif lebih mahal dan Oh iya agak susah nyarinya yang harganya murah lah kalau Light Pro ini yang BCD nya 130 itu pilihan chainring nya itu sangat banyak-sangat banyak mulai dari Light Pro sendiri terus bisa di combine dengan driveline atau di combine dengan produk-produk lain yang apa namanya eh BCD nya 130 itu jadi kita punya pilihan banyak nih pilihan yang banyak mengenai pilihan chainring mulai dari 50 sampai bahkan 60 banyak temen-temen yang pakai 60 T untuk size 16 size sepeda 16 itu jadi ini kenapa yaitu karena pilihan chainring nya banyak untuk sizing nya kalau BCD jadi 110 itu agak susah karena budget nya gede nggak apa-apa pakai chainring yang apa namanya chainring yang 110 seperti itu kalau yaitu tadi ini sih ininya bagus ini detailnya bagus tapi yang ini nggak terlalu rapi B jadi apa jujur nggak terlalu apa namanya eh bagus sih detailing nya loh ya nggak tahu kalau teman-teman pernah memperhatikan nggak kalau saya sih sering memperhatikan detail-detailing ini karena simpel ini nggak nggak terlalu biasa banget sih nggak 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 bagus-bagus sama ya dengan budget segitu ya wajar-wajar saja sih ini 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 nah nih ini kayak kasar gitu loh nih jadi ini itu enggak 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 terlalu mulus Hai ketelinya nih ada bocal-bocalnya gini ini bocal bukan itu ya bukan bukan karena kepentok tapi bocal dari itu bisa nontonnya nih detailingnya itu semoga aja kuat karena pilihan solutif untuk bisa pasang chainring nah kebetulan crank yang untuk sepeda satunya itu kan rusak yang si Celis itu rusak jadi harus waktunya ganti daripada saya beli apa namanya eh mahal-mahal tapi chainringnya kan masih bisa dipakai jadi saya pakai beli ini ya udah kira-kira gitu aja ngonuai guys ya ih budget murah-murah ini ternyata ini ini masih tajam loh guys no ini 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 mana ya kelihatan nggak ya ini nih disini pocokannya ah ini nih lekukannya itu ternyata masih tajam nggak nggak di alusin wah ini berarti kurang rapi nih apa ya di pocokan-pocokan ini nih nah ini nih nih kelihatan kan ini masih tajam ternyata nggak di alusin nggak dirapihin iya kayak ketingin gitu wess ngonuailah wess murah meriah ya mas-mas kemarin yang sudah menyarankan saya untuk beli di ee Cina ya maaf saya harus beli di Bandung saja karena kejauhan kalau ke Cina hei wess wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo ya